Hai Halo, aku Abim dan saya Dimas Di video kali ini aku akan Berbincang-bincang Dengan temanku ini Terkait suka duka Mempunyai rambut gondrong Pertanyaan pertama masih standar Di berjalan 2 tahun Kan anda Sudah 2 tahun ini mempunyai rambut gondrong Itu suka dukanya sampai Dari awal sampai Sekarang itu seperti apa Kita yang dukanya dulu aja Jadi dukanya itu ketika kita Waktu proses gondrong itu Yang waktu di video ku Cara gondrong, cepat gondrong Dalam 1 tahun itu kan aku ngasih tau prosesnya Dari pendek segini makin panjang Sampai di Panjang yang ke 1 tahun Itu selama proses itu Sampai 1 tahun itu sebelum Aku mendapatkan gelar gondrong Itu semua orang yang Ketemu pasti Nyuruh buat potong rambut Katanya rambutku jelek lah Gak pantes gimana Gak keurus Jadi banyak yang nyuruh potong rambut Dan itu di proses proses itu Kalian yang lagi otw gondrong Harus banget Tegar Kuat mental Gak boleh runtuh Mentanya harus punya idealisme yang kuat Aku gondrong untuk siapa Aku gondrong untuk diriku sendiri Buat untuk kalian Bukan untuk mereka Terus juga Setiap mandi Jadi kalo ini Biasa kayak gini itu Setiap mandi pasti Kena air Kena air Pake aduk kering Kalo kita udah gondrong Kalo males kena air Kan biasanya keringnya lama banget Harus diikat Dan gak boleh pake air dryer Ya gak boleh pake air dryer Harus diikat Dan Diikat jadi Rambutnya gak kena air Jadi sanyinya kayak Kering-kering gimana gitu Terus lanjutnya Yang sukanya itu Banyak yang uji Eh rambut kamu bagus Eh aku pengen punya rambut kayak kamu Soalnya aku merawat banget Kalo soal rambutku Berarti bisa dikatakan Menjadi public figure Untuk gondrong Influencer Anjir Jadi influencer Jadi Terus kita jadi punya karakter Terus ketika ditanya Dimas itu yang mana? Oh Dimas itu yang mana ya? Kalo aku Abim itu yang mana? Abim itu yang Itu loh Yang tinggi Yang kulitnya hitam Yang gondrong Yang pipinya tembem Yang gondrong Jadi kita punya karakter Dan kita punya avatar Itu jelas Itu kan tadi Sebutan suka dan juga Kali ini saya akan bertanya Pertanyaan yang pertama Punya rambut gondrong itu Untuk keseharian gimana sih? Pernah risih gak? Atau Atau Di suatu waktu Mandi harus di Keringin dulu Rambut itu Berat Itu pernah gak suatu ketika Risih atau pengen Risih punya rambut gondrong Ngerawatnya kan harus Proper Itu Pernah gak? Iya Jadi Kalo risih itu Tergantung kebiasaan aja sih Kalo kita udah biasa Jadi selama proses Gondrong dari satu tahun Satu bulan Sampai satu tahun Itu pasti pernah banget Risih apalagi kalo Yang sebelah sini Kenain kuping gitu Aduh Risih banget Dan gak bisa ada apa-apain Tapi kalo udah panjang Bisa diikat itu pasti enak Terus Kalo masalah risih gitu sih Kalo masalah Keramas Mandi berat Keringnya lama Itu tergantung kebiasaan aja Kalo udah biasa It's fine-fine aja gitu Tadi Kamu bilang Kalo Numbuin rambut Dari Nol sampe satu tahun Kemudian satu tahun sampe dua tahun Itu Rambut itu Secara pertumbuhan konstan Tetap Katakanlah dari Nol ke satu tahun Itu tumbuh 60 cm Terus dari Dari tahun satu ke Tahun dua itu Numbuh 60 cm lagi Jadi kan Kasaran di total 120 cm Atau kayak gimana Pertumbuhan rambut Iya Konstan sih Jadi setiap rambut Setiap satu bulan itu Rambut tumbuh itu Sekitar Satu sampai dua cm Nah itu Ya itu tinggal nambahin aja Terus Selama satu sampai dua tahun Berarti Itu mulai Potong rambut Mulai potong rambut gimana? Potong rambut biar gak panjang banget Atau gimana? Ketika Sudah sampai satu setengah tahun Itu bisa kalian mulai potong Karena Sudah mulai ada yang Ujung-ujungnya itu Ada yang bercabang gitu Harus dirapikin Harus di trimming Seperti saranku Di videoku yang sebelumnya gitu Jadi harus dipotong Yang bercabang Terus juga jangan lupa dikasih vitamin Biar tetap Apik rambutnya Terus Kamu berhenti sekarang Untuk potong rambut Itu nunggu panjang Atau nunggu rambutnya udah bercabang Sebagai Apa ya Kayak takaran Oh saatnya saya potong rambut Itu sekarang apa? Kalau saya kan jelas ini Kalau udah panjang Berarti saatnya potong rambut Ya Kalau gendrem itu gimana? Kalau aku gak punya standar Buat panjang seberapa Harus segini Harus segini Jadi ketika Udah bercabang Langsung pergi Potong rambut Nilangin cabangnya Jadi Kalau mungkin ada orang yang punya standar Aku pengen panjang segini Sebokong gitu kan Enggak aku Yang penting panjang aja Asalkan bisa diikat Jadi kayak Elsa Asalkan bisa diikat It's fine sih Berarti Kamu takarannya Kalau bersabang Yes Pertanyaannya kedua Kan Kamu Membiasakan diri Setiap 2 hari sekali Teramas Cara mengantisipasinya Kayak orang camping lah Atau Di luar Di luar rumah Main Lebih selama 2 hari Atau 3 hari Kan Yang pasti gak sampoan Itu gimana? Pernah gak? Biasa sih Kalau 2 hari gak sampoan Kasian ya Kamu ngasih pertanyaan panjang-panjang Jawabannya cuma gitu dong Masa? Gak kayak Gak ada Yaudah terima aja gitu loh Jadi kalaupun 2 hari gak keramas 2 hari gak mandi Yaudah Mau gimana lagi Gitu kan Yang asalkan Kalau ada kesempatan Harus keramas Gitu aja Oke Pertanyaannya ketiga Pandangan orang tua Keluarga Terus sahabat Teman Teman dekat itu Punya rambut gondong Itu seperti apa? Semuanya kayak Yang aku bilang tadi Jadi ketika aku Waktu otw Proses dari Bulan ke satu Sampai satu tahun itu Banyaknya nyuruh potong Eh kamu potong Kamu potong Semuanya Gak terkecuali Temen Keluarga Kamu potong loh Rambut kamu jelek Kamu potong Tapi ketika Udah panjang Oh ternyata Si abim ini Pengennya gondrong Jadi mereka Baru bisa menerima Ketika Aku udah panjang Jadi udah diakui Sebagai orang yang gondrong Terus juga Sebelum itu Selama proses itu Kamu harus Kuat dengan dirimu sendiri Karena kamu gak punya temen Gak ada yang bela kamu Berjuang sendiri lah Iya istilahnya Berjuang sendiri Gak ada yang bilang kamu Kamu harus kuat Rambut kamu pasti Kok bisa gondrong Ngapain Gak ada lah Gitu sih Untuk stereotip Orang gondrong kan Banyakan natal Kasar Nah itu Dari pandangan keluarga Atau temen itu Gak gimana? Kalau sekarang stereotipenya Sepertinya udah bergeser sih Kalau dulu kan Dulu kan gondrong itu kriminal Dan lain Tapi sekarang Tapi sekarang itu Stereotipenya gondrong itu artsy Jadi kayak seniman Bahkan Ketika kamu pasti pinter melukis Kamu pasti pinter bermain musik Gitu Jadi dicap seniman Anak seni Iya padahal gak gitu juga Ngomong-ngomong soal Anak gondrong seni Itu kan rata-rata Mereka punya rambut gimbal Punya rambut yang Bisa dikategorikan berantakan Gak takutus Yang penting gondrong aja Pandanganmu selatu Gondrong yang bersih Itu kasih gimana orang-orang yang Seperti itu Itu Tergantung kitanya pribadi sih Kalau Kalau pendapatmu gimana Gusah atau Jelek kah atau gimana Iya Kalau pendapatku Itu mereka Aku ya aku Intinya gini Aku Walaupun Tidak gondrong Untuk semua orang Tapi Setidaknya Aku gondrong Rapi Untuk diriku sendiri Dan Biar enak Dipandang Walaupun Niatku Tidak untuk menyenangkan orang lain Tapi Tetap aja harus Masa sih Gini Aku Gondrong gak terawat Terus aku disamping kamu Kamu bau-bau cium-cium Bau-bau busuk Gitu kan Kasian Gitu kan Jadi Walaupun Gondrong untuk diri kita sendiri Tetap harus rapi Dan Enggak Enggak banget sih buat orang Buat Cowok-cowok yang punya idealisme Wah Gondrong harus gimbal Harus Kumel Berarti padanganmu Untuk Orang-orang yang gondrong tapi Enggak keurus itu Jelek Atau Enggak pantas Enggak oke Enggak oke Enggak oke Pertanyaan selanjutnya Ngomong-ngom masalah gondrong Itu kan perawatan Mesti Penjagaan rambut itu selalu Yes Berarti kan sama kayak Anak perempuan menjaga rambutnya Hmm Nah Kan Hampir satu dua mungkin perilakunya sekarang Hampir kayak cewek Kata-kata Mengurai rambut Terus Apa Menjepit Jepit rambut Terus Pernah gak sih terlintas di pikiran Wah Aku kayak kayak anak cewek ya Atau Perasaan kayak Jadi feminim Atau gimana Enggak Kalau gak salah feminim Enggak feminim Jadi aku Bahkan ngerasa Lebih macho gitu Hmm Belum arti Banyak sih kita Public figure yang Rambutnya panjang Seperti Chico Jericho Firza Itu orangnya macho Firza Terus Aderai Gitu kan Rambutnya panjang gitu Jadi Ngerasa macho aja gitu Terus Kalau masalah menyerupai cewek Itu sebenarnya enggak Aku Bahkan merasa Ini loh laki-laki Cewek itu pake kerudung Aduh Cewek pake kerudung Gitu loh Kalau cowok gondrung Terus Kalau ada orang yang Kayak Mengomentarin Ih kayak perempuan Rambut rambut Ih kayak perempuan Gini-gini-gini Perasaannya Kita harus punya Prinsip bodo amat Jadi Kita ya kita Mereka ya mereka Kita harus punya Kalau kita idealisme Oh Oke rambutku panjang Kalau mereka mau Nggak mau apa Ya udah terserah Yang penting kita Untuk kesenangan diri kita sendiri Terus Setelah dua tahun Gondrung ini Penyakit rambut Kayak tumo Atau Oh Gak ada sama sekali Cuma bercabang doang Jadi ketika Selama dua tahun ini Gak ada ketombe Gak ada Apa kutu Itu cuma bercabang doang Udah Berarti Jadi Dengan perawatan yang rutin Perawatan yang bagus Iya Bisa mencegah datangnya Kayak penyakit rambutak tumo Ketombe gitu ya Iya betul Kan Kalau kita logika Orang gondrung kan Mempunyai Potensi Gondrung eh Potensi Ketombean kita Semakin Lebih besar daripada Orang yang Rambutnya pendek Berarti Kesimpulannya Kalau kita perawatan Pencegahan Perawatan Rambut dengan baik Dengan rutin Itu bisa mencegah Itu semua Iya betul Jadi buat kalian yang masih otw Terus Tiba-tiba muncul ketombe Terus kutuan Masih beberapa bulan itu Mending Disembuhin Kalau gak bisa sembuh Kalian cukur botak Mulai dari awal Daripada kalian gondrung Terus kutuan Ketombean itu Bakal menjadi Jelek sih Dan gak oke Last question Mau gondrung sampai kapan Sampai Aku ada tiga ketentuan sih Jadi sebentar lagi ada magang Terus juga Skripsi Ada kakak yang juga Jadi dari ketiga Kegiatanku yang bakal Menyuruh aku gondrung Aku bakal gondrung Terus satu lagi Ketika ketemu dosen killer Untung sampai saat ini Belum ada dosen killer Yang nyuruh potong rambut Soalnya ada Kakak semester aku itu Gondrung Terus ada dosen killer Nyuruh potong Gak potong dia Akhirnya Ketika Akhir semester Selesai kuliah Gak ada penilai Gak lulus Di matkul itu Ya walaupun gimana kita Se idealisme Kita gondrung Tetep Masa depan lah Masa Mau jadi mahasiswa Arbadi demi rambut Gitu Ya enggak Oke kalau potong rambut Mungkin style apa ya Kamu pakai Style rambut apa Klasika Terus Untuk Menanggapi Seandainya Kita mengandainya Kamu Potong rambut Lendek Orang-orang kaget Kamu bakal gimana Kayak apa sih Ada dua kubu Kubu yang pro gondrung Sama yang Gak pro gitu Jadi Yang gak pro gondrung Bakal seneng banget Kelaku potong rambut Yang pro gondrung Bakal Bakal kecewa Kenapa sih Bakal ditanya Kenapa kamu potong rambut Kenapa kamu potong rambut gitu Dan kamu siap Atas Apa Kan kamu sudah Di Di brand Brandingnya Gondrung Dan Sekarang Seandainya potong Sudah Sudah Usai Apakah kamu sudah Siap secara mental Sebenarnya belum sih Terus aku juga Gak tau Dan juga kalo kamu potong rambut Nah channel ini Tidak ada konten Sudah jelas Akan closing Saya pamit Saya pamit Gimana? Ya udah sih Kelar semua Dan Dan Setelah potong Atau Inginkah Menggondrongkan diri lagi Atau stop Sudah Satu kali Sudah Setelah skripsi harus gondrong Selama aku gak jadi Bupati Oke sih Bicang-bicang kita Ya pada Video kali ini Dan Buat kalian yang punya Suka duka Atau pengalaman Pengalaman unik lah Pengalaman unik selama gondrong Tulis aja di komentar Nanti kita baca Nanti aku kasih love Terus nanti kalo yang menarik Mungkin kita bisa buat Kayak membaca cerita mereka lah Satu video Oke bisa banget Di video selanjutnya Kita akan baca-baca Tulisan kalian Pengalaman selama Gondrong itu bakal dicaci maki Atau gimana Disuruh potong Dipuli atau gimana Ya gitu Tulis aja di komentar Dan Terima kasih sekian aja Video untuk kali ini Jangan lupa Klik like dan subscribe Dan Jangan lupa Punyikan notifikasi Waduh And See you next time Jangan lupa tidur